Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di video kali ini saya akan mereview satu buah mixer merek Crimson ini mixer 8 channel sudah support dengan USB interface jadi kalian yang biasa ya record dengan atau podcast dengan soundcard mixer ini sudah dilengkapi dengan USB interface jadi tidak perlu lagi soundcard untuk merekam serta tambahannya ada Phantom power buat kalian juga yang sering menggunakan mic condenser nah disini mixer ini sudah dilengkapi dengan Phantom power jadi kalian bisa menyambungkan mic condenser kalian ke salah satu channel pada mixer ini untuk fitur lainnya dia sudah dilengkapi dengan USB Bluetooth juga sudah ada untuk record atau rekam kemudian untuk ehonya dia 16 DSP digital multi-effect ya kemudian kelebihan lainnya dari mixer ini adalah bentuknya yang kokoh ya teman-teman material yang digunakan juga metal dicampur dengan beberapa plastik keras dan beberapa organ tunggal biasanya sudah menggunakan mixer merek Crimson ini ya teman-teman jadi untuk speknya dia sudah bisa digunakan untuk organ tunggal oke langsung saja kita jelaskan satu persatu katup dan tombol-tombol pada mixer Crimson BX8 ini oke disini dia ada keterangan USB interface artinya dia sudah support dengan interface ya atau soundcard seperti ini teman-teman kemudian di bawahnya ada USB dan sudah support Bluetooth juga ini untuk record ya menggunakan RCA ini pon jalur output R dan L akai dan ini yang Canon kemudian kemudian apalagi kita lihat kebawah ada apa aja sebentar saya nyalakan dulu ya teman-teman kita nyalakan dulu biar lebih jelas untuk digitalnya oke sudah dinyalakan nah seperti ini kalau kita nyalakan ini adalah efek ya DSP nya ada 16 dan dia jenisnya cuma repeat ya jadi jenis eho nya itu dia cuma repeat dan ini adalah tombol Phantom power 48 volt karena dia audio interface jadi dia support dengan Phantom power 48 volt nah ini katup untuk efek ya DSP nya tadi dan ini adalah volume master untuk main screen out L dan R tombol ininya colokannya disini dan katup volume nya disini seperti biasa ya teman-teman sama lah dengan mixer mixer pada umumnya kemudian kita geser ke bagian channel disini dia ada 8 channel sebentar saya atur kameranya dulu nah ini dia menggunakan jack Canon dan di bawahnya ada jack untuk akai yang biasa kita sebut akai dan atas Canon bawa akai kemudian untuk jalur katupnya dia ada gain kemudian ada high dan mid ya kemudian low dan ini aux 1 dan 2 dan ini kontrol untuk atau katup untuk aux 1 dan 2 ada disini di bawah efek kemudian di bawahnya ada efek yang kuning ini yang tadi kita jelaskan dan ini volume master untuk efeknya kemudian ada pen atau stabilkan ya kiri kanan pada speaker dan yang paling bawah ini adalah katup untuk volume kemudian ada peak indikator peak sama saja dengan mixer mixer pada umumnya teman-teman tidak ada yang istimewa oke berikutnya kita akan sambungkan ke speaker karena saya disini menggunakan speaker aktif saja untuk outputnya jadi saya tidak menggunakan colokan Canon saya hanya menggunakan colokan mono seperti ini dan kita akan masukkan ke jalur out pada cek akai ya jalur R satu jalur saja yang L nya kita kosongkan dan otomatis untuk volume nya kita atur dari sini di mine out volume R kemudian kabel atau jack yang satu lagi kita masukkan ke speaker aktif untuk mendengarkan suaranya oke sudah tersambung kontrolnya disini ya kalau menggunakan power ampli kan menggunakan dua channel kita menggunakan L dan R kali ini kita menggunakan hanya R saja atau jalur mono saja oke kita cek untuk mic nya seperti apa hasilnya kita akan coba cek untuk kualitas eho nya cik cik lho cik satu dua cik cik satu dua cik lho cik satu dua cik lho kita coba tambahkan efeknya ini adalah katup efek ini juga ya kita normalkan dan jalur kuning ini adalah efeknya cik 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 lho cik 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 satu dua cik lho cik cik satu dua cik lho cik satu dua cik lho cik 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 satu dua cik lho cik 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 satu dua cik lho Oke seperti itu teman-teman Jadi jenisnya cuma repeat dan delay ya Dia tidak ada reverb Untuk eho nya Semakin ke atas Angkanya 16 Maka dia akan semakin bergelombang Untuk suaranya Kemudian kita cek untuk Jalur phantom power nya Karena dia audio interface Otomatis untuk Mix condenser seperti ini Bisa kita sambungkan ke mixer ini Kalian tinggal Tekan untuk Phantom power nya Biasanya untuk phantom power Saya menggunakan jalur 4 dan 5 ya Saya tidak tahu kenapa Yang disini tersedia Untuk jalur phantom power nya itu Di channel 4 dan 5 saja Nah untuk menggunakannya Kalian tinggal sambungkan Mic condenser nya Seperti ini Sama seperti dengan mic dynamic Dan kalian masukkan ke channel 4 atau 5 Seperti itu Jelas ya teman-teman ya Jadi seperti itu Hasil review nya Baik teman-teman seperti itu ya Kita simpulkan kekurangannya dulu Pertama echo nya belum ada reverb Hanya ada jenis echo repeat dan delay Kemudian kekurangan keduanya Karena DC adaptor nya besar ya Butuh 20 volt sorry Jadi tidak semua listrik rumahan bisa kita colokkan ke mixer ini Apalagi listrik rumahan kalian di bawah 2R Kalau kalian colokkan mixer ini akan berdengung ya teman-teman Kalian bisa menggunakan stafol untuk solusinya Minimal stafol di 1000 ya teman-teman Jadi karena voltasenya besar untuk adaptor nya Jadi kalian butuh stafol untuk listrik rumahan di bawah 2R Dan untuk kelebihannya sendiri Pertama dia sudah audio interface Jadi kalian tidak perlu lagi sound card ya Untuk memulai rekam suara atau juga podcast Cukup dengan mixer ini saja Kalian sudah bisa rekaman dan podcast Kemudian yang kedua sudah ada phantom power 48 volt Dan otomatis buat kalian yang mau menggunakan mid condenser untuk vokal Mixer ini sudah support teman-teman Kemudian kelebihan berikutnya Dia sudah support bluetooth tentu saja USB Dan channel nya ada banyak ya Ada 8 channel Oke jadi seperti itu teman-teman Dengan kisaran harga 1,5 juta sampai 2,4 juta di online shop ya Menurut saya mixer ini recommended sekali Apalagi mixer ini sudah sering digunakan untuk organ tunggal Jadi secara fitur dan fungsionalnya tidak diragukan lagi teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh